Beberapa pekan terakhir ini masyarakat mengeluhkan kondisi cuaca yang cukup panas meskipun di malam hari. Dinas Kesehatan Lombok Timur mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan istirahat yang cukup dan mengantisipasi dehidrasi pada tubuh. Cuaca yang cukup panas yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan salah satu fenomena perubahan alam. Kondisi ini menyebabkan tubuh dehidrasi dan rentan terhadap penurunan daya imun, sehingga penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh. Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan Lombok Timur, terdapat beberapa keluhan yang sering dirasakan masyarakat ketika ditangani di fasilitas kesehatan, seperti keluhan di saluran pernafasan, batuk, demam, dan flu. Untuk menjaga kondisi tetap terjaga di musim kemarau saat ini, Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat setiap hari. Asupan makanan yang berimbang dan istirahat yang cukup menjadi faktor penting dalam menjaga daya imun, seperti rutin meminum air putih untuk menjaga dehidrasi. Di cuaca yang agak ekstrim, agak panas begini, memang kalau mumpul saya pelajar lihat di atas-atas di puskismas, masih didominasi oleh penyakit-penyakit saluran pernafasan. Itu yang cukup banyak, batuk, demam, dan lain-lainnya itu. Tapi masih yang terjadi, kami sangat terhimpau kepada seluruh masyarakat untuk istirahat yang cukup, minum air putih lah, yang gampang itu sesuai kebutuhan. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, belum terjadi lonjakan. Tetapi resiko-resiko untuk menjaga diri itu sangat penting, supaya tidak mengalami penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ini. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Lombok Timur juga dipastikan siap melayani masyarakat yang membutuhkan perawatan. Masyarakat diharapkan aktif mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat apabila merasa kurang sehat dan tindakan cepat. Terima kasih telah menonton!